Oke, hari ini kita belajar tentang kuasa kebangkitan dalam perjanjian baru ya. Ini teologi resurrection. Namanya kebangkitan bahasa Inggrisnya resurrection. Resurrected ya, jadi bangkit atau membangkitkan diri dibangkitkan. Jadi Tuhan Yesus itu dibangkitkan Bapak, Roh Kudus, dan Dia sendiri membangkitkan dirinya. Dan dibangkit secara kuasanya sendiri. Nah kita akan baca Efesios 1 ayat 15 sampai 23. Baca-baca ya. Efesios 1 ayat 15. Doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus. Jadi orang mau mengerti kemuliaan Kristus itu harus memohon. Jadi meminta supaya diberi pencelikan, pencerahan, dan keterbukaan. Serta pikiran yang dibukakan oleh Tuhan sehingga jelas melihat kemuliaan Kristus di dalam segala pelayanan hidup orang percaya. 15 ya, Efesios pasal 1 ayat 15. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus, dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Batasannya adalah orang kudus ya, kasih pada orang kudus. 16, aku pun tidak berhenti mengucap syukur kepada kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Dan meminta kepada Allah, Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapak yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu. Jadi roh kudus dan wahyu ya, roh hikmat dan wahyu, pewahyuan Alkitab, Kitab Suci, untuk mengenal dia dengan benar. Mengenal dia itu siapa? Mengenal dia dengan benar, dia adalah Yesus Kristus, anak Bapak yang kekal itu. 18, dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan, apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Dan betapa hebat kuasanya, nah ini penting ini ya, kuasa. Nah kita bicara tentang kuasa, dinamit atau dunamos, ya, dinamis. 20, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Nah ini permainan kata exo ya, jadi kekuatan kuasanya. Kuasa yang kuat di dalam kuasa, berdasarkan kuasa Bapak, dan kita mengenal Kristus lah. Kita menjadi punya kuasa, kuasa yang melebih kuasa-kuasa yang lain. 20, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia. Nah, jadi Bapak itu membangkitkan Kristus. Tadi kan ini subyeknya, tadi kan Bapak yang memberikan pekerjaan-pekerjaan kuasa dan panggilan semua itu bersumber pada Bapak dan melalui Kristus. Dengan jelas dikatakan, dikerjakannya, Bapak itu mengerjakan semua karyanya, keselamatan kita, jaminan-jaminan hidup kita, janji-janjinya, nubuatannya, dan segala hikmatnya, itu di dalam Kristus. Dengan cara apa? Di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati, dan mendudukkan dia di sebelah kanannya, kanan Bapak, di surga. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah, dan penguasa, dan kekuasaan, dan kerajaan. Ini kalian kan akan diutus ke daerah-daerah ya. Kalian pegang ayat ini. Jauh lebih tinggi yang mengutus kita, Kristus, dan juga menjalankan gendak Bapak, menjadi teladan bagi kita. Itu mempunyai kuasa. Kuasa yang luar biasa. Kuasa apa ini? Yaitu kuasa yang melebihi, atau lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa, dan kekuasaan dan kerajaan. Dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Siapapun. Tidak ada yang mengalahkan Kristus. Kuasanya. Jadi kita belajar tujuh makna kuasa kebangkitannya dalam Ephesus pasal 1 ayat 21. Dikatakan di sini, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Ayat 22. Dan segala sesuatu, apapun segala sesuatu, telah diletakkannya, diletakkan Bapak. Jadi Bapak yang meletakkan iblis itu, kepalanya dihancurkan dengan tumitnya. Jadi tumitnya hancur untuk menghancurkan kepala iblis. Lambang dari kerendahan hati pekerjaan Kristus. Lambang melayani seorang hamba. Jadi kalau kamu jadi pemimpin, jadi seorang hamba. Dan Tuhan Yesus menyatakan itu dengan mencuci kaki muridnya. Itu semua kerendahan hati yang bisa mengalahkan kerajaan kesombongan. Kesombongan itu orang-orang yang, apa yang kita ngomong itu, menyombongan diri dan shock. Jadi shock hebat. Padahal tidak ada apa-apanya. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Jadi kaki Kristus, bukan kaki yang lain. Dan dia telah diberikannya kepada jemaat. Dan telah diberikannya kepada jemaat. Jadi siapa yang diberikan kepada jemaat sebagai hadiah kekayaan yang tidak pernah bisa dihitung dan diduga. Dan kekayaan itu melebih daripada segala pikiran kita dan semua keterbatasan kita. Sangat lebar luas kasihnya. Yaitu dia yang telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Kepala dari segala yang ada. Nah ini persis dengan perkataan Masmur 8 ayat 7. Yang saya bacakan. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Jadi siapa kini? Mesias. Segala-galanya kau letakkan di bawah kakinya. Jadi ini bukan berbicara tentang Daud yang mengalahkan musuh-musuhnya. Mengijak musuhnya. Nah itu secara peperangan mungkin orang bisa mengijak musuhnya. Tapi yang dibicarakan di sini adalah kuasa kegelapan, kuasa kejahatan, kuasa iblis, kuasa dosa, dan kuasa maut. Nah itu dikalahkan di bawah kaki Kristus. 23 terakhir. Jemaat yang adalah tubuhnya yaitu kepenuhan dia. Jadi sebagai kepala itu dia memenuhi, mengontrol, mengendalikan, dan memerintah. Terus ya istilahnya mendorong kita, membela kita, menyalipkan seluruh daripada dosa-dosa kita, manusia lama kita, dan Kristus berkarya. Segala-galanya. Jadi kepenuhan dia itu merupakan satu kemutlakan dalam hidup kita sebagai orang percaya. Apalagi kita sebagai hamba Tuhan nantinya. Jemaat yang adalah tubuhnya, dan kita semua adalah tubuh Kristus. Kita semua adalah gereja. Gereja perjanjian baru. Yang dipenuhi oleh kepenuhan Kristus. Jadi kepenuhan dia. Yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Jadi tidak ada di dalam Alkitab kepenuhan roh kudus. Ingat baik-baik. Yang ada adalah kepenuhan Kristus. Kepenuhan Allah yang di dalam Kristus. Jadi kepenuhan roh kudus itu secara tulisan langsung kepenuhan roh kudus. Tidak ada. Yang ada kepenuhan Kristus. Nah banyak orang salah kapra kemudian mengatakan, wah kita mengalami kepenuhan roh kudus. Nah yang bisa memenuhi kita, yang terus-menerus memenuhi kita secara karya-karya Kristus di dalam diri kita, itu roh kudus yang mengerjakan. Tetapi yang memenuhi kita dalam seluruh hidup kita adalah Kristus. Jadi bukan roh kudus. Dalam arti, jadi roh kudus bekerja itu membuat kita semua menjadi serupa Kristus. Kristus semua pikiran kita, hati kita, rencana kita, kehendak kita, kemohon kita, itu semua tujuannya adalah menjadi semua serupa, segambar, dan seiring dengan Kristus. Nah pekerjaan roh kudus itu memenuhi kita dengan kepenuhan Kristus. Jadi bukan kepenuhan roh kudus yang memenuhi kita. Bukan. Roh kudus memenuhi kita. Jadi kita dipenuhi roh kudus. Kata kerja. Jadi kata kerja itu bukan kata benda ya. Kalau kepenuhan itu kata benda. Nah kata benda itu Kristus. Jadi Bapak pun memenuhi kita. Itu nggak bisa langsung. Harus melalui Kristus. Di dalam Kristus. Dikatakan di sini. Di dalam Kristus kita mengalami kepenuhan segala sesuatu, segala hal. Dan termasuk di dalam persekutuan bersama dengan Bapak, anak, dan roh kudus. Jadi istilah ini sebenarnya sepilih. Tetapi banyak orang salah mengerti dan kita sudah mendengar dari kecil. Kepenuhan roh kudus, kepenuhan roh kudus. Padahal kepenuhan roh kudus itu bukan seperti yang diminta dan dimaksud seperti yang ada di dalam Alkitab. Kepenuhan Kristus. Nah itu jelas ada. Kepenuhan dia. Kepenuhan Kristus yang memenuhi kita. Nah bagaimana Tuhan Yesus memenuhi semua itu? Nah dia meminta roh kudus untuk bekerja bagi dia. Dan membawa semua karya dia, ucapan dia, pengajaran dia, dan telah dan dia. Nah itu roh kuduslah yang memenuhi kita. Dengan apa? Dengan kepenuhan Kristus. Jadi bukan roh kudus memenuhi kita dengan kepenuhannya. Bukan. Kepenuhan Kristus. Jadi Kristus yang memenuhi kita dan pekerjaan roh kudus memenuhi kita dengan kepenuhan Kristus. Jadi kalau kita ngomong kepenuhan Kristus itu dibawa dan kemudian memenuhi kita semua oleh roh kudus. Nah ini sebenarnya istilah yang sebenarnya ada perbedaan tapi gak boleh disamakan. Karena masing-masing pribadi Allah punya pekerjaan sendiri-sendiri. Kita gak boleh campur aduk semuanya. Kenapa? Karena yang menjadi daging, menjadi manusia, yang merasakan perasaan-perasaan malu menderita dan di dalam segala kelemahan manusia, itu adalah Kristus yang menjadi daging dan bukan roh kudus. Maka yang bisa memenuhi kita dengan kepenuhan yang sempurna, itu adalah kepenuhan tubuh Kristus. Daging Kristus, tubuhnya. Maka dia mengatakan, ambillah roti ini dan anggur ini. Inilah daraku dan inilah tubuhku. Nah dagingku ya tubuhku. Oke, sekarang kita belajar ini. Tujuh makna kuasa kebangkitan Kristus. Ini setelah kita baca tadi dan beberapa referensi ayat firman Tuhan. Nah kita belajar ini. Jadi tujuh tingkat pemulihan, peninggian, pemujaan, kehambaan Kristus. Ini juga ada lawannya ya. Jadi kuasa kebangkitannya. Tujuh mana itu pemulihan, peninggian, pemujaan. Dan ada tujuh tingkatan perendahan hati hidup Kristus. Hatinya, pikirannya, dan teladanya, tingkah lakunya. Dan bagaimana dia datang menjadi manusia. Dan tinggal di kandang bagaimana dia kemudian dilahirkan oleh manusia. Dan itu merupakan perendahan hati Allah menjadi manusia. Saya tidak bahas di sini. Nah ini tujuh makna kuasa kebangkitan. Kemuliaannya. Tujuh makna tentang kemuliaan Kristus. Nah kita lihat ini. Oke. Yang pertama, perhatikan baik-baik. Penulisan latar belakang dan misterinya. Perhatikan baik-baik. Nah di dalam pemikiran orang-orang Yahudi. Kebangkitan itu. Pemberitaan kebangkitan. Dan juga tentang bagaimana Mesias juga akan bangkit. Dan akan menyatakan kuasanya. Dan memenangkan dosa. Dan menebus dosa. Nah itu menjadi satu fokus khusus. Yang menjadi pekerjaan yang paling utama. Misi Tuhan Yesus itu bukan. Dia mau menjadi raja dan memamerkan kuasanya. Dan dia duduk di tahta kemudian memerintah. Bukan. Dia harus membereskan perbudakan dosa. Ikatan di dalam daging. Natur sinful nature. Jadi natur daging dosa kita itu. Itu gak ada yang bisa mengalahkan. Manusia gak bisa mengalahkan. Dan hukum Taurat membawa manusia untuk mengerti dosanya. Mengerti betapa bobroknya kita. Jadi sepuluh hukum Taurat itu mendesak kita. Dan memojokkan kita. Kamu orang berdosa dan membutuhkan penebusan. Maka mereka selalu dalam setiap hari sabat. Setiap hari sabat berganti sabat. Mereka harus mempersembahkan persembahan. Dan diwakili oleh siapa? Imam Besar. Dan itu dilakukan setiap hari sabat. Jadi ini kita tahu. Nah pemberitahuan tentang kebangkitan ini. Itu banyak sekali. Khususnya orang-orang saduki tidak percaya ada kebangkitan. Moramati sudah selesai. Jadi ini banyak pertentangan. Nah Tuhan Yesus berkali-kali memberitahukan tentang kebangkitan ini. Di dalam Alkitab lebih daripada 3-4 kali dia berbicara. Baik itu di dalam langsung dia berbicara. Baik itu dalam perumpamaan-perumpamaan. Ataupun nubuat nabi-nabi. Dan dia menjelaskan itu semuanya. Tetapi apa yang terjadi? Sebenarnya murid-muridnya. Murid-muridnya dan semua orang-orang di sekelilingnya tidak ada yang bisa mengerti ini. Mereka tidak percaya. Tuhan Yesus mengatakan kamu lamban hatimu dan kamu bodoh sekali. Bodoh. Kenapa? Om sudah jelas diceritakan oleh seluruh nubuatan nabi-nabi. Bahwa Mesias akan bangkit. Dan aku sudah jelaskan. Aku akan bangkit pada hari yang ketiga. Dan ini dikatakan berkali-kali oleh Tuhan Yesus. Dan murid-murid mendengar-mendengar. Tapi tidak ada yang bisa percaya. Kenapa? Karena itu mustahil. Mustahil itu. Orang mati, bangkit itu mustahil. Terus kemudian tidak mati-mati lagi. Bukan bangkit, terus mati suri, bangkit, mati lagi. Enggak. Bangkit dan selama-lamanya hidup gak mati-mati. Dan tidak bisa mati. Jadi ketidakpercayaan, kelambanan hati, kurang iman. Dimanakah imanmu? Haruskah imanmu itu ditambah? Nah murid-murid akan meminta tambahkan iman pada kami. Nah surah perhatikan. Jadi dari sejak awal nabi-nabi dikatakan bahwa Mesias akan menjadi manusia dan akan datang itu. Artinya datang itu menetap dan selama-lamanya bersama dengan orang yang ada bersama-sama dengan bangsa Israel. Jadi Mesias itu adalah sudah dilubuatkan kedatangannya. Kapan turunnya? Bagaimana hidupnya? Dan bagaimana kesengsaraannya? Bagaimana kesulitannya? Penderitaannya dan apa yang dialami kehinaannya? Itu sudah ditulis oleh Yesaya. Di kitab Yesaya itu semua nubuatannya begitu jelas. Yang paling jelas itu Yesaya 52 dan 53. Itu tentang hamba. Wah itu luar biasa sekali ya. Nah kita belajar salah satunya nanti kita. Kalau sempat kita baca sedikit. Jadi kita tahu bahwa Yesus turun dan dia menjadi manusia. Nah kita masih ingat bagaimana setan-setan juga turun. Nah turun kemana setan-setan? Setan-setan itu turun ke babi-babi. Kita masih ingat ya. Dan babi-babi itu turun ke jurang. Dan jurang turun ke maut. Maut akhirnya semuanya berkumpul di sana dan masuk teraka. Nah itu. Jadi turunnya Tuhan Yesus kerendahan hatinya sampai dia ke neraka. Sampai dia ke tempat penghakiman akhir dan tidak ada orang bisa bertahan di sana. Dan hanya Tuhan Yesus yang bisa mengalahkan maut. Kenapa kita ini gak bisa mati karena maut? Kematian kekal itu kenapa tidak bisa? Karena Kristus sudah menerimanya. Dan kita akan menjadi kebal. Dan kita tidak akan binasa selama-lamanya. Kematian yang kekal, hukumannya yang kekal. Kematian yang kedua. Bukan kematian kita secara fisik masuk kubur. Mati secara jasmania. Bukan. Tapi ini mati rohania. Mati jiwa kita. Mati roh kita terpisah dari alas lama-lamanya. Dan itu dialami oleh Kristus. Dan perhatikan baik-baik. Tidak ada satu orang yang bisa mengalahkan ini. Jadi orang-orang iblis dan seluruh roh-roh jahat. Dan orang-orang berdosa berapa miliar orang dimasukkan dalam lautan api neraka itu. Dan apa yang terjadi? Mereka merasakan apa yang dirasakan Tuhan Yesus. Dan mereka tidak bisa melawan. Kalau Tuhan Yesus karena dia tidak ada dosanya. Dan dia tidak ada perbuatan yang dikatakan bahkan ditudukan pun. Didakwa, dicari-cari kesalahan. Tidak ada sama sekali. Semua mulut mengatakan orang ini tidak berdosa. Baik Herodes, baik itu kepala pengawal, baik orang-orang yang ada. Dan mengakui ini orang tidak ada salahnya. Kenapa dipunuh dengan kejam? Nah disitulah waktu Yesus berada dalam hukuman. Dan berada di tempat bukan di lautan neraka. Tetapi dihukum oleh Bapaknya dan menanggung dosa. Dan dia masuk dalam penghukuman. Dan dia menerima apa itu disebut sebagai hidup yang kekal. Dia menerima kematian yang kekal. Nah sekarang kita memakai perbandingan. Ya perbandingan. Coba kita bandingkan. Kita bandingkan. 1 dan 0. 1, 2, 3, 4, 5, 9. Angka 1 sampai 9. Dibandingkan dengan 0. Apa bedanya? Bedanya adalah begini. Kesiasiaan dan kelimpahan. Nah ini kalian harus catat baik-baik. Jadi kalau angka sekarang saya punya uang 900 juta. Atau 9 miliar. Atau mungkin 9 triliun. Atau 9 quadrillion. Nah triliun itu naiknya lagi quadrillion. Istilah nanti pasti ada kesana. Sudah ribuan triliun itu namanya quadrillion. 3 jadi quadrillion. Quadrillion 2 triliun. Jadi triliunnya itu beribu lipat. Jadi seribu triliun. Nah dia punya uang 9 triliun. Nolnya dimana? Apa yang membedakan? Angka dan nol. Nol itu adalah kosong. Betul ya? Nol itu kosong. Kalau berada di belakang angka. Kita tulis 1. Terus kita tulis nol. 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 Itu menjadi berlipat. 10 kasih nol. 100. 100 kasih seribu. Seribu kasih 10 ribu. Seratus ribu. 1 juta. 10 juta. 100 juta. 1 miliar. 2 miliar gitu kan. Terus 1 miliar. 10 miliar. 10 miliar. 100 miliar. 1000 miliar. 1 triliun. 1 triliun. 10 triliun. Dan quadriliun. Dan terus kemudian. Teraktoriliun. Ril, ril, ril. Ril semuanya. Jadi nol itu. Di depan semua. Apa yang dilakukan oleh ala. Sebagai angka. Nol dan satu. Itu adalah basic turbo pascal. Bahasa turbo. Bahasa alkitab. Bahasa apa? Bahasa komputer. Jadi semua basic komputer itu. One and zero. One, zero. One, zero. Buka dan tutup. Buka dan tutup. Sistem open and close system. Satu buka. Nol, tutup. Satu buka. Nol, tutup. Open dan close system. Nah, perhatikan. Jadi segala sesuatu yang dimulai dengan angka. Dan diakhiri dengan kosong. Menjadi berlimpah, limpah, limpah, limpah. Jadi saya memiliki hidup saya. Sebagai saya I. I itu kan satu. I, saya. Saya hidup. Dan kemudian saya meletakkan seluruh hidup saya dalam kerendahan hati. Hidup yang rendah hati di hadapan Tuhan. Dan hidup yang betul-betul tahu kami. Saya adalah sia-sia hidup saya. Celah kalah saya. Saya orang berdosa. Dia mengaku hidupnya itu kosong di hadapan Tuhan. Dan Tuhan yang akan memunuhi dia. Dan bagaimana Tuhan memunuhi dia? Nah, angka kosong itu harus ada di depan hidupmu. Di depan hidup. Jadi, waktu saya mengerjakan semuanya itu. Dan saya tahu bahwa saya adalah hamba Allah. Saya adalah milik Allah. Dan saya tidak memiliki apapun kecuali Allah menjadi milik saya. Nah, itu hidup kita menjadi ditambah 0. Ditambah 0. Jadi, 1 tambah 0, 10. Kita mengerjakan semua menjadi tambah 0 lagi. 100. 1000. Dan berlimpah-limpah. Nah, sebaliknya. Kalau kita tidak mau rendah hati. Dan kita tidak mau kehilangan seperti pemuda. Juallah semuanya. Lepaskan semuanya. Ikutlah aku. Dan kamu mendapatkan hidup yang kekal. Sempurna kamu. Kita tidak mau. Kenapa? Aduh, dunia masih enak. Wah, saya masih ingin punya mobil. Punya kekayaan. Punya. Wah, segalanya. Dan saya bisa menikah dengan orang yang cantik. Orang yang ganteng. Orang yang kaya raya. Dan saya aneh semuanya. Dan kita ingin mengejar itu semuanya. Dan kita melupakan Tuhan. Dan tidak mau mendasar hidup dengan Kristus. Itu semuanya 0. 0-nya di mana? Bukan setelah 1. Tapi di belakang 1. Jadi begini. 1 adalah paling rendah. Angka paling rendah. Angka paling rendah. Itu 1. Paling kecil. Itu 1. Paling kecil ditambah hidup yang sungguh-sungguh adalah hidup yang melepaskan dunia ini. Kosong. Sia-sia artinya dalam bahasa pengkotba. Kosong, 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 kosong. Kosong, kosong, kosong. Sia-sia menuju sia-sia. Dan akhirnya sia-sia. Nah, itu kita pengkotba. Ditutup dan diawali dengan kesia-siaan. Nah, angka 1 dengan kosong hidup yang sungguh-sungguh berserah pada Tuhan. Dan kita lepaskan dunia ini. Itu menjadi hidup yang berkelimpah. Jadi, dilipat oleh Tuhan. 1 menjadi 10. 10 menjadi 100. 100. Terus berlipat, berlipat, berlipat. Dan hidup kita adalah hidup yang penuh dengan kelimpahan berkat dari Tuhan. Bukan secara jasmani. Tapi, secara kepenuhan Kristus, pengampunannya, kesenangan, sukacitanya, bagaimana dia bisa bersabar, dia bisa bertahan, dan dia tekun, dia tekuh, walaupun diintimidasi, di musuh, di fitnah. Dia tetap melaini Tuhan, dan dia tetap bersukacita, dia bersyukur kepada Tuhan. Dia mengampuni musuh-musuhnya. Dia mendoakan musuhnya, memberkati musuh-musuhnya. Dan itu kekuatan berlimpah hidup yang bukan pada dirinya isinya. Dan dia serak marah di Tuhan. Dan di Tuhan kasih 0, 0, 0 untuk apa? Melimpahkan semua. Sebaliknya, kalau angka 0 ini kita taruh di depan, dan kita mendepankan diri kita, dan kita memerahi itu semuanya, maka 0 itu oleh Tuhan diganti dan ditempatkan di depan semua angka hidupmu. Jadi saya mencapai semuanya, saya ingin punya mobil-punya, semuanya itu engkau mendapatkan semuanya, segala-galanya. Tapi, Kristus tidak ada dan tidak engkau akui. Dan hidupmu tidak menjadi seperti Kristus. Itu kebinasaan dan kesiasiaan dan kematian yang tekan. Jadi bisa tahu ya. Jadi, 1 dan 0. Di depan atau di belakang. Jadi yang menentukan adalah 0-nya. Jadi 0 itu di mana? Jadi bukan yang menentukan 1-nya. Bukan 1 menentukan. Kalau 0 yang kasih 1 kan 10. Bukan. 0-nya menentukan. Karena bahasanya itu adalah semua dimulai dari kehampaan. Semua dimulai dengan kegelapan. Dan orang-orang Israel menghitung hari bukan seperti orang Indonesia. Dan di dalam penciptaan. Jadilah malam, jadilah terang, jadilah siang, jadilah malam. Dan dikatakan, jadilah malam menuju siang. Terang menjadi malam. Nah, orang-orang Israel menghitung waktu dengan apa? Dengan dimulai dari malam. Jam 6 sore. Jadi mereka mulai waktunya kapan? Jam 6 sore. Kalau kita jam 6 pagi. Mereka jam 6 sore. Maka kalau kita menghitung, Yesus mati 3 hari, 3 malam. Itu artinya 3 hari, 3 malam yang berkaitan dengan... Jadi kalau kita lihat, hari kemis Tuhan Yesus berdoa. Jika tsemanik. Dan dikatakan hari Jumat. Nah, hari Jumat itu adalah Jumat jam berapa? Dia Jumat masuk ke hari Kamisnya. Karena Jumatnya terhitung nanti baru jam 6. Jadi hari Kamis itu sudah masuk ditangkap. Hari Kamis. Dan Jumat ditangkap kan? Nah, Jumat itu satu hari. Satu hari apa? Satu hari sebelumnya Kamis. Dan Jumat itu masuk ke hari Sabtu. Jadi Jumat mulai kapan? Jumat yang jam 6 sore. Terus kemudian Sabtu. Dan kemudian masuk ke hari Minggu. Jadi berapa hari Yesus mati malamnya? Tiga malam, tiga hari. Banyak orang ngatakan, Oh, nggak sampai. Tuhan itu cuma dua hari. Dia mati cuma dua malam. Kalau dihitung dari Jumat, kemudian Sabtu, Minggu. Minggu dia bangkit. Jadi kan cuma tiga hari, dua malam. Nah, hitung-hitungnya, karena kita berpikir secara pikiran orang Indonesia. Dimulai dengan apa? Dimulai dengan pagi. Wah, pagi hari. Kalau kita mulai jam berapa? Hari yang pertama. Itu jam 12 malam lewat. Menuju kepada pagi. Nah, orang Israel jam 6 sore. Dia mulai hitung hari yang pertama. Jam 6, 18.00 lewat 1. Nah, itu hari pertama. Jadi mulai dari mana? Dari mulai datang yang kegelapan. Kalau kita menyongsong siang, barulah itu hari. Nah, ini bedanya. Nah, Alkitab menyatakan bahwa Allah menghitung hari mulai dari kegelapan. Ya, dunia diciptakan mulai dari kegelapan. Orang Israel menghitung hari mulai dari masuk kegelapan. Sore hari dan kemudian patah hari. Tidak ada. Ya, disitu. Jadi, selesai. Ya, oke ya. Ya, oke. Kita teruskan. Jadi kita sudah ngerti ini. Selanjutnya, kita lihat ini. Yang jadi pertanyaan, kenapa murid-murid itu tidak bisa mengerti? Kalau kita lihat ya. Berarti kan mereka tidak percaya pada Tuhan Yesus. Apakah mujizat-mujizat Tuhan Yesus yang didemonstrasikan itu tidak membuat murid itu percaya? Mereka melihat air menjadi anggur. Mereka melihat orang-orang lumpuh dibangkitkan. Dan kemudian bisa berjalan. Orang buta terceli. Dan bukan satu dua orang. Dan itu banyak sekali orang-orang seperti itu. Bukan satu dua orang. Mujizat Tuhan Yesus banyak. Kenapa mereka tidak bisa percaya mujizat yang di atas segala mujizat? Nah, perhatikan. Jadi saya katakan, kematian Kristus di kayu salin itu tidak bisa dimengerti satu manusia pun. Murid-murid tidak bisa dan semua orang tidak bisa mengerti. Ini aneh sekali. Tapi mereka bisa menerima mujizat-mujizat. Oh, haleluya. Hosana. Oh, Raja datang. Dan mereka melihat kuasanya luar biasa. Padahal itu bukan yang utama sebenarnya. Itu hanya menyatakan dirinya itu adalah seorang Mesias yang sejati mempunyai kuasa yang luar biasa. Tetapi tujuan Mesias bukan menyatakan mujizat-mujizatnya saja. Tujuan Mesias hidup adalah untuk mati. Untuk menderita. Untuk mencabut kuasa maut itu. Untuk mencabut, memerdekakanmu, melepaskamu dari perbudakan dosa. Dan sifat dagingmu itu yang membinasakan kamu. Karena dosa Adam itu yang mengikat kamu. Kematian yang apa, kematian yang betul-betul tidak bisa kamu hindari dan mengikat kamu. Memperbudak kamu. Itu yang dilepas Tuhan Yesus. Dan bukan mujizat-mujizat itu yang bisa melepasnya. Tidak bisa. Mujizat itu hanya bisa penyakit sembuh. Tapi dosa itu hanya bisa dibereskan dengan Kristus. dengan taat rendah hati, menderita, dicampuk, waduh pokoknya ditempel, diludai, ditampar, ditendang, dan dicacimaki, dan segala-galanya. Seluruh dosa yang ada itu ditimpakkan pada dia. Cacimaki, cemok, ejekan, hinaan, itu dihantamkan pada Tuhan Yesus. Dan di sini kita melihat kuasa daripada Kristus waktu dia menjalan ini semua. Nah ini kenapa tidak bisa dimengerti? penderitaan salib dan kematian di atas salib. Kenapa muridmu tidak mengerti? Bahkan mereka bukan hanya tidak mengerti. Bukan hanya raku-raku. Bukan hanya kurang pinter. Bukan. Mereka bahkan melarang Tuhan Yesus. Menolak dan meminta Tuhan Yesus jangan kamu disalibkan. Kamu raja. Kamu harus berkuasa. Kamu nyatakan kuasamu. Tunjukkan kehebatanmu. Nah ini persis seperti iblis. Jadi maka kenapa waktu Petrus menghalangi Tuhan Yesus dan memegang bahu Tuhan Yesus dan tarik dia jangan. Gitu kan. Apakah ditarik di sini atau tangannya kita gak tahu. Apa lehernya ditarik kita gak tahu. Ditarik jangan. Surah apa dikatakan Tuhan Yesus? Enyala iblis. Karena kamu tidak memikirkan yang dipikirkan Allah. Kamu hanya memikirkan dirimu sendiri dan pikiranmu sendiri. Bayangkan Petrus disebut iblis. Kenapa disebut iblis? Karena itu pekerjaan iblis. Orang-orang yang tidak percaya Yesus mati kasulip dan tidak memberitakan seorang hamba Tuhan seorang pendeta pengijil pengajar seguru sekolah minggu atau guru injil atau penatua atau diakan yang tidak memberitakan Kristus. Mereka itu anti-Kristus. Mereka itu berasal dari si iblis. Jadi kalau kita hidup kita harus menyatakan Kristus. Kasihnya bukan menyatakan kemarahan yang berasal dari setan. Dendam dari setan. Dengki dari setan. Dari daging kita. Bukan. Kita harus mengeluarkan manusia baru kita. Kita harus melimpah hidup kita dengan airis hidup. Dan disinilah Tuhan Yesus waktu ke kayu salib dan dia mati di kayu salib semua orang terheran-heran. Kenapa? Raja Komatis yang tidak bisa terima mereka. Yang paling benci. Yang paling tidak bisa terima hanya satu orang murid Tuhan Yesus. Siapa? Mujizat itu dia lihat. Dan bahkan dia bisa melakukan mujizat. Tapi dia menolak dan menyangkali. Bukan hanya menyangkali. Dia mengkhianati. Namanya Judas Iskariot. Orang Zelot. Orang Zelot. Jadi dia marah dengan Tuhan Yesus. Dan dia akhirnya menjual Tuhan Yesus. Dan sudah didumbuatkan. Nah dari peristua ini kita lihat bahwa tidak ada satu orang pun yang sanggup mengerti menerima berita salib penderitaan Kristus dan kematian yang kekal diterima oleh dia dan kemudian diubahkan dengan hidup yang kekal. Jadi Kristus mati itu nol. Ingat ya. Kristus mati itu nol. Dan kemudian dia bangkit menjadi satu. Jadi nol menjadi satu. sesuatu yang tidak ada nilainya. Sesuatu yang kosong. Dia berikan menghampakan diri. Dia mengosongkan diri. Dan dia mendapatkan hidup kematian yang kekal. Kematian yang kekal. Itu bisanya ditolong dengan hidup yang kekal. Kita lihat ya. Jadi saya bagaimana saya mengalami saya bisa menghadapi kematian. Neraka. Mati yang kekal. Kematian kedua. Kematian yang betul-betul membuat manusia semua tidak akan bisa berdalih. Nah kematian yang kekal ini oleh manusia. Wah dia berpuasa. Kemudian dia melakukan banyak hal pekerjaan-pekerjaan yang lain. Terus dia melakukan perbuatan baik. Untuk apa? Menebus maut ini. Untuk menghalangi maut ini. Nggak bisa. Perbuatan baik kita itu tidak mempan dan tidak bisa disuntikan dalam tubuh kita. seperti vaksin. Seperti saya divaksin itu. Tangan sakit gitu kan. Astra saneka. Dan kemudian kerasa mulai badan panas. Badan panas. Ini kok mulai tenggorokan keena. Nah seperti itu. Jadi waktu disuntikan perbuatan baik harta benda kekayaan kehebatan manusia kesalahan manusia perbuatan-perbuatan dermawan. Gitu kan. Perbuatan-perbuatan dipuji-puji orang. Aduh kamu orang baik ya. Nah kebaikan kita kesalahan kita kerohanan kita disuntikan dan untuk mematikan maut nggak bisa. Kenapa? Malah kita yang mati. Maut itu nggak bisa. Kenapa? Karena dia kekal. Kematian kekal. Kita tidak kekal. Dunia tidak kekal. Perbuatan kita nggak kekal. Kebaikan kita tidak kekal. Uang kita tidak kekal. Dermawan kita nggak kekal. Dan kita nggak bisa melawan yang kekal. Kematian ini kekal. Bagaimana kita melawan yang kekal? Nah rahasia Alkitab memberitahukan. Hanya satu manusia yang bisa melawan kematian kekal adalah orang yang tidak berdosa. Tidak bercaca-cela. Yang sempurna dan dalam percakapan kalimat dan semuanya tidak ada satu kalimat. Yang salah atau keseliu. Keseliu. mengucapkan sembarangan. Tuhan Yesus kata-katanya tiap hari dia tidak ada kata-kata sembarangan dan dia kata-katanya dia adalah firman Allah. Coba bayangkan. Saya nggak bisa bayangkan. Jadi Tuhan Yesus waktu kecil dia adalah Allah kita. Dia manusia. Dan setiap percakapan Tuhan Yesus dengan Yusuf, Maria dengan semua orang di sekitarnya itu percakapan Allah. Keluar dari kalimat Allah. Dan kalimat-kalimat itu kalau kemudian dituliskan ini sayangnya Yesus dari sejak kecil sampai dia umur 30 tahun itu tidak ada catatan perkataan Kristus. Tidak ada kalimat-kalimat Kristus yang ada. Itu hanya waktu dia di bayangkan Allah. Umur 12 tahun masih ingat ya. Aku harus di rumah bapakku. Orang semua kaget. Kalimat-kalimat dia itu susah dimengerti. Anak sekecil itu dan dia adalah Allah sendiri. Dan waktu dia mengucapkan kalimat-kalimat itu kalimat-kalimat ajaib. Kalimat-kalimat ilahi kalimat Allah sendiri firman Allah. Saya kadang-kadang merenungkan kehidupan Kristus itu membuat kadang-kadang merinding kadang-kadang takjub kadang-kadang merasa begitu jauh dengan Tuhan. Kenapa? Tidak bisa bayangkan bayi yang nangis Oh Allah kok nangis? Saya kadang-kadang mikir Allah kok nangis? Mikir lagi lebih dalam lagi Allah kok pipis? Allah kok nangis? Wah kadang-kadang saya pikir kan dia manusia ya dia kan Allah dia Allah dan dia Allah ya juga manusia jadi manusianya bisa nangis bisa pipis bisa kelelahan dan itu manusia dan dia Allah mikir-mikir seperti ini dan disitulah kita sulit sekali mengerti Allah yang menjadi manusia waktu kita manusia mengerti manusia gampang tapi manusia mengerti Allah susah dan yang paling susah mustahil mengerti Allah menjadi manusia bagaimana Allah menjadi manusia tambah susah kita kita mengerti manusia saja susah mengerti Allah lebih susah mengerti manusia Allah tambah susah bagaimana kita mengerti manusia Allah kita sendiri manusia saja dengan manusia susah ngerti manusia mengerti Allah gak terbatas juga gak ngerti Apalagi alam jadi manusia Dobel lah kita gak ngerti Dan inilah kuasa Dari Kristus yang mati dan bangkit Dan kita dibawa ke takjuban Dan dikatakan Rasul Paulus Betapa leper dalam dan luasnya kasih Bapak surgawi itu Dan memberikan anaknya Dan di dalam Kristus Dia mencurahkan seluruh daripada hatinya Yang penuh dengan belas kasihan kemurahan Semua menolak penderitaan Dan perhatikan Seluruh gereja, hamba Tuhan Dan juga kalian nanti Termasuk kita sebagai Hamba-hamba Tuhan Utusan Tuhan, duta Kristus, duta Injil Duta itu artinya Duta besar Dan kita mewakili surga Dan waktu kita memberitakan Surga jangan lupa Jelas sekali Penderitaan salib dan kebangkitan Itu merupakan inti dasar iman Kristen Jika kamu tidak mau memberitakan Aduh Pak, kalau saya memberitakan Yesus mati Dia menderita dan dia Nah, karena kamu tidak mengerti Alkitab Tidak menggali Alkitab Dan kamu Ya, bisanya itu menyenangkan jemaat Wah, kamu pasti disembuhkan Wah, kamu hidup pasti enak Doa nanti semua masalah peres Ikut Tuhan itu penuh sukacita Wah, ikut Tuhan itu luar biasa Hidup kita akan lancar Tidak ada sakit penyakit Dan sakit itu akan mental dalam hidup kita Wah, kita tidak dihindari Tidak dihinggapi dengan kemiskinan Kita dihindarkan dari segala Sesuatu yang berkaitan dengan pekerjaan-pekerjaan Yang merugikan kita Wah, kalimat-kalimat itu banyak Dan bahkan saya dengerin Kotba-kotba di Youtube Orang-orang yang menjadi hamba Tuhan Sembarangan yang tidak pernah belajar Tidak pernah mengenal Dan bagaimana caranya mereka Untuk meneliti Alkitab dengan baik-baik Dengan disiplin pengetahuan Dengan teologi yang benar Dengan hati belajar Dan Mereka itu Betul-betul ngawur Dan liar Nah, jangan sampai kita Dipengaruhi dengan ajaran seperti ini Jadi kalian harus hati-hati Kenapa? Karena ini sudah mengkamiri mimbar Gereja Tuhan Seperti murid-murid Tidak ada yang mau Walaupun lihat mujizat semua Mereka tidak mau hidup Di dalam Kristus Seperti Kristus Dan mereka tidak doyan Salib Kristus Penyangkalan diri Pikul salib Mengikut Yesus Mereka tidak mau Tidak ada yang beritakan ini Tapi kamu akan sukses Wah, orang kembing Dengar, kamu akan jadi kaya Wah, senang Tidak peduli Kristen Islam Pokoknya kalau kaya Mau saya Semua orang seperti itu Coba kita baca Matius 26 Ya, kita baca Matius 26 Ayat yang 32 Demikian Akan tetapi sesudah aku bangkit Aku akan mendali kamu ke Galilia Dan dikatakan ya Ayat yang 31 Maka Berkatalah Yesus kepada mereka Malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu Karena aku Sebab ada tertulis Aku akan membunuh gembala Dan kawanan domba itu akan tercerai berai Jelas ya Jadi disini kita lihat Mereka disuruh mengunduh Tapi ingat Bapak Kamu akan tercerai berai Kamu gak bisa Karena seluruh konsep Mesias itu Itu sudah dikamili Dengan konsep-konsep tercampur Dengan pengajaran Farisiali Taurat Yang menutupi Dan mereka tidak mau Menerima ini Ya, gak ini Oke Kita lihat sekarang Kemulian Allah turun ke bumi Kenaikan Tuhan Yesus Disini kita lihat Perhatikan Kenaikan Tuhan Yesus Membawa kemulian lain sempurna Kita tidak bicara tentang Ascension Ascension itu Kenaikan Tuhan Yesus Kita bicara tentang Kebangkitan ya Dan kuasa kebangkitan Dan kemudian yang kedua Perhatikan Jadi Satu-satunya manusia Yang bisa terangkat ke surga Dan dia tidak mati Dan dia mengalahkan maut Dan tidak ada hukuman Dalam dirinya Karena dia menerima Semua hukuman Bapak itu Nah dikatakan dalam Firman Tuhan Dalam Dalam kita Masmur juga sama Masmur pasal 2 Dan juga pasal Pasal 22 23 24 Setelah baca itu semua Dikatakan Pintu surga berapat-apat Dertutup Jadi tidak ada Satu orang pun Yang pergi ke surga Surah denger ini Jadi kalau ada orang Maksudkan saya ke surga Saya ke neraka Itu omong kosong Kenapa Yang pergi ke surga Yang betul-betul surga Bukan tempat kita Orang-orang yang ditampung Sementara Waktu kita mati Bersama Tuhan di surga Artinya surga Yang nanti diturunkan Tuhan Dari surga Dari atas Dan turun ke bumi itu Yerusalem yang baru Itu nanti baru terisi Dan sekarang belum ada Kenapa? Karena belum turun Yerusalem Dan Yesus belum turun Jadi semua orang yang mengatakan Oh saya tahu Kota Yerusalem begini Itu belum ada Belum ada Dan maut itu yang bisa terima Tuhan Yesus Dan kematian kekal Itu bisanya dilawan dengan hidup yang kekal Jadi kekal dengan kekal Siapa yang menang? Gelap dengan terang Siapa yang menang? Yang menang adalah Hidup Terang Gelap gak bisa ngalahkan terang Begitu terang ada gelap Itu langsung gak ada Nah ini secara Natur ya Secara natur Nah yang kedua Kita lihat Apa yang terjadi dengan Tuhan Yesus? Nah ini yang ajaib sekali Kita baca Kisah pasal 2 ayat 31 Kisah pasal 2 ayat 31 Nah luar biasa nih ya Kisah 2 ayat 31 Karena itu Ia telah melihat ke depan Dan telah berbicara Tentang kebangkitan Mesias Jelas kan? Kebangkitan Bukan hanya kematiannya Di dalam dosa Tapi kemenangannya Dalam dosa Nah itu Inti iman Kristen adalah Kebangkitan Kristus Bukan Sampai di kematian Sama saya Enggak Kebangkitannya Mengalahkan maut Mengalahkan kematian Dikatakan Karena itu Ia telah melihat ke depan Dan telah berbicara Tentang kebangkitan Mesias Ketika ia mengatakan Yesus mengatakan Bahwa Dia Yesus Tidak ditinggalkan Dalam dunia orang nati Dan bahwa dagingnya Coba lihat ya Bahwa dagingnya Tidak mengalami kebusukan Daging Tuhan Yesus Itu tidak hancur Tidak busuk Dan kemudian Tambah hari-hati Semua orang nati kan Busuk semua kan Jadi kulitnya Lama-lama jadi Coklat Coklat Kemudian Mulai Keluar cairan-cairan Dan menjadi hitam Kemudian mulai keriput Dan kemudian keluar Dan mulai busuk baunya Dan mulai bakteri-bakteri Datang Dan mulai Ulat keluar Kepompong-kepompong Dalam tubuh manusia Dan keluar ulat Dan itu masuk ke mata kita Semua makan Daging kita semua Sampai bersetinggal Tulang-tulang Jadi nanti Saya ini Kalau mati Kalian gak akan Lihat saya ganteng Yang Semua orang nati itu Jelek semuanya Kenapa? Tengkorak semuanya Gak ada orang mati Ganteng Seperti Mesir Kepingin gak mati dia Mati pun Kepengin gak mati Coba saya Pengen hidup terus-terus Dan dia kemudian dimumi Ya kan? Sampai Ribuan tahun dimumi Dan begitu dibuka Akhirnya Hancur semua Gak bisa Jadi Tuhan Yesus Waktu Tiga hari Di dalam kubur Dia punya kuasa Yang luar biasa apa? Dia tidak Busuk Dagingnya Dagingnya Tidak busuk Daging manusia kan pasti busuk Iya Karena busuknya daging Matinya daging Itu karena dosa Dan Tuhan Yesus Tidak ada dosanya Tubuhnya itu Itu menjadi tubuh yang mulia Dan waktu tiga hari Dia mati Ditempatkan Dia di kain Kapan itu Dan dia Di dalam kubur Tiga hari Satu hari Dua hari Tiga hari Dagingnya 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 Dikatakan Tidak Membusuk Dan tidak Mengalami Kebinasaan Dan ini Satu-satunya Ayat Di seluruh Alkitab Sebenarnya Saya membaca Ini Saya merenungkan Itu Wah Luar biasa Karena kita baru Ngerti Tuhan Yesus Di kubur itu Tubuhnya Bukan Bukan Membusuk Tetapi Berproses Menjadi Tubuh Yang mulia Bukan Tambah Kering Kemudian Keriput 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 Jadi hitam Jadi coklat Coklat Kemudian Jadi hitam Hitam Jadi mulai Coklat Coklat Jadi mulai Ada iju Iju Mulai jadi kuning Kemudian Hancur Semuanya Enggak Tuhan Yesus Tubuhnya Kemudian Mulai Tiga hari Itu dia mati Dan tidak Busuk Dan tubuhnya Mengalami Tubuh Kemuliaan Dan Keilahian Dia menguasai seluruh tubuhnya Dan tubuhnya Bersinar Setelah Tubuh inilah Yang akan Menjadi milik kita Dan nanti Kita mati Hancur Dan kita akan Diangkat Dan dibangkitkan Dan semua Bukan hanya orang Kristen Orang yang tidak Kristen Dibangkitkan Dan hanya orang Kristen Yang diberi Tubuh yang baru Dan ini tubuh yang lama Dan tubuh yang akan Dihisah Selama-lamanya Dan tubuh yang baru Inilah Yang dari debu Dan tanah Yang hancur itu Kemudian Tuhan Perintahkan Bangkitlah Semua tubuh kita Yang hancur itu Dikumpulkan Kembali Dan kemudian Menjadi tubuh yang baru Dan diberi tubuh Kristus kemuliaan Dan bertemu Dengan roh kita Dengan jiwa kita Dan tubuh kita Kemudian menyatu Dengan tubuh Dan roh kita Jadilah Kita manusia baru Dan tubuh kita Seperti Kristus Yang bercahaya Dan pikiran kita Penuh dengan Kesucian Kekudusan Tidak ada dosanya Hati kita Bersih Dan mengalir air kehidupan Dan tidak ada Kotor sedikit pun Dan seluruh tubuh kita Tidak membusuk lagi Ini luar biasa ini Ini bukan cerita Hayal Ini cerita Betul-betul cerita Yang menakjubkan kita Saya kalau cerita Kebangkitan Kristus tubuhnya Aduh Saya Merasakan Roh dan jiwa itu Begitu Bersyukur luar biasa Ada satu Kegirangan Ada satu Sukacita Aduh Tuhan Terima kasih Nanti akan bertemu Dengan engkau Dan kita semua Akan diubahkan Dan kita Tidak membusuk lagi Daging kita Seperti Daging Kristus Dan kita Tidak membusuk lagi Dan tubuh kita Penuh dengan kemuliaan Dan tubuh kita Bercahaya Ini luar biasa Oke Kita lanjutkan Tuhan Yesus mengalami Tiga pelantikan Yang pertama Pelantikan akan Pembukaan zaman Dan pelantikan Akan Pekerjaan Sebagai imam Seorang imam Kapan itu pelantikan? Pembaptisan oleh Yonis Baptis Jadi dia sebagai mesias Dia dibaptis oleh Yonis Baptis Menjadi imam Engkau seorang imam Baru boleh melakukan Pekerjaan Pengabaran Injil Itu harus imam Dan umurnya Tiga puluh tahun Dan harus lulus Disebut sebagai Farisi Nah Tuhan Yesus Itu orang Farisi Lulus Umur dua belas Bar mitzwa Kalau perempuan Bat mitzwa Bar dengan bat Itu bar Itu laki-laki Bat itu perempuan Dan kemudian Umur tiga puluh tahun Yesus sebagai Orang Yang disebut Imam Farisi Lewi Nah ini Dia keturunan Lewi juga Nah Umur tiga puluh tahun Itulah Dia dilantik oleh Siapa? Dilantik oleh Bapak surgawi Dan bukan oleh Manusia Luar biasa ya Jadi dia dilantik Dan dia dilantik Kemensiasanya Oleh Bapak di surga Dan dia menduduki Posisi Dia harus menerima Seluruh Rencana Bapak Untuk apa? Mati dikasalib Menebus dosa manusia Dan akan dibangkitkan Dan ini beritanya Yang kedua Pengurapan oleh seorang perempuan Yang menangis Karena dia orang berdosa Dia orang sangat hina Dan dia perempuan yang pernah dirasuki setan Yang banyak sekali Dan dia menangis Dia bersyukur Dan tangisannya 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 Itu Menetes Dan Mengurapi Kaki Tuhan Yesus Tumit yang hancur itu Dan tangisan itu Menetes di kakinya Dan Terus nangis Dan sampai Membasai Kaki Tuhan Yesus Luar biasa ya Itu dalam Markus pasal 14 ayat 9 Yonah 12 ayat 7 Dan dijelaskan disana Tentang hal ini Dan kemudian Pengurapan terakhir Ada pengurapan minyak Waktu Yesus mati Dan dilakukan oleh Orang farisi Nama Yesus Dan para perempuan semuanya Dan mereka bersama-sama disana Dan Membersihkan tubuh Kristus Kemudian dia Mengurapi Dengan minyak Pemberian tubuh yang baru Kemenangan Artinya minyak itu adalah Kehidupan baru Kehidupan yang penuh dengan kemenangan Kehidupan yang gemilang Jadi minyak itu Kalau kita taruh di rambut Ini kan Rambut kita minyak Yang dulu kan Orang pakai minyak ya Minyak klatik namanya Kalau sekarang pakai mendem gitu kan Macam-macam kan Ada Garnier Nah itu pakai minyak Terus kasih minyak Dan kemudian Kan berkilau-kilau Bercahit dan rapi Dan begitu Memukau gitu kan Nah Pengurapan minyak Yang diberikan Di dalam Tubuh Kristus itu Itu menunjukkan kepada Pemuliaan Itu namanya Tahap terakhir Kristus Yang mulia Di dalam Kehinaannya Dan itulah Jadi tiga Pengurapannya Pengurapan air Di Sungai Yordan Kepengurapan air Air mata Perempuan berdosa Dan pengurapan Minyak Itu ya Oke Kita lanjutkan Sekarang Yang ketiga Nah sekarang kita lihat Tujuh kuasa maut itu apa? Yang pertama Yang ditaklukan Tuhan Yesus Ya Apa itu? Kita lihat Dalam Ephesus pasal 1 Ayat yang ke 16 tadi Ya Perhatikan baik-baik Ya 16 Yang terakhir Yang Nah ini Ayat yang ke-20 Perhatikan Dan betapa hebat Kuasanya Bagi kita yang percaya Yang percaya Enggak percaya Enggak ada kuasanya Enggak ngerti apa-apa Enggak terbukakan Bagi yang percaya Kepadanya Dikatakan disini Sesuai dengan Kekuatan kuasanya Yang dikerjakannya Di dalam Kristus Dengan membangkitkan dia Dari antara orang mati Dan mendudukan dia Di sebelah kanannya Di surga Jadi dua Kita akan lihat Secara perkaitan Yang pertama adalah Kristus menaklukkan maut Dan dibawa kuasa pelayanan kakinya Kerendah hatinya Dan penghampaan dirinya Enol Nah ingat ya tadi ya Satu dan enol Enol Bukan satu Bukan I I Saya 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 Bukan egois Bukan diri saya Tetapi diri saya yang kosong Diri saya yang hampa Diri saya yang Tidak memiliki Nilai-nilai kekekalan Dalam diri saya Yang penuh dengan dosa Nah Kristus itu Mau merendahkan hatinya Dia ala yang melepaskan semuanya Keilahiannya Dan dia tidak memakai Kealahan keilahiannya Ketuhanannya Untuk melawan Dan untuk Menggerakkan orang-orang kuman Melawan dia Dan dihancurkan Enggak Jadi dia Menaklukkan yang pertama adalah Kematian kekal Dan maut Hukuman yang kekal Ya Itu dilenyapkan Kuasa Hukuman Mau Dengan apa? Dengan kematiannya Dan dia menanggu semuanya Jadi kita ini sebenarnya Dihukum Kematian kekal Tetapi Kristus yang menerima Bukan kita Ya Kenapa Kristus menerima? Dan dengan darahnya lah Kita percaya Kita beriman Kepada kematian Lambangnya darah Kristus Dan kita mengiman itu Maka kita Tidak Mendapatkan maut Ya Dikatakan disitu Oke yang kedua Kemudian kita lihat Kristus Mempunyai kuasa Menaklukkan Tingkap-tingkap langit Artinya apa? Kehidupan Yang ada Di dunia ini Semua dibawa kakinya Kehidupan yang ada di surga Semua dibawa kakinya Dan kehidupan yang ada Di dalam dunia Orang mati Dan semua Setan Iblis semua Kerajaan itu semua Itu dibawa kuasa dia semua Ya Tiga macam langit Langit manusia Alam dunia roh Dan langit keberadaan Yang kekal surga Bersama dengan Bapak Yang ketiga Dia memasuki Pintu gerbang Yang ditutup Dalam kitab kejadian Pohon kehidupan itu Tidak boleh dimakan Oleh manusia Oleh Adam dan Hawa Dan kemudian ada Malaikat Ya Serafim Yang memegang itu Dan Menutup itu Dan ini lambang Dari taput perjanjian Tuhan Yaitu Serafim yang ada Yang menutupi dengan Enam sayapnya Ya Tiga pasang sayap Jadi Enam sayap itu Kemukanya Kelututnya Dan nutupi Taput perjanjian Nah itu Persis sama Dan ini Dibuka oleh Tuhan Yesus Yang tertutup Ribuan tahun Dan tidak ada Satu manusia Yang bisa masuk itu Tidak ada Imam besar Yang bisa membuka itu Dan Tuhan Yesus Menyerahkan Tubuhnya Darahnya Sebagai domba Dan dia Serahkan Dan dia buka Pintu yang berabat-abat Tertutup itu Dan dibukakan Ya Dalam masmur itu ada Jadi yang ketiga Yang keempat Mesias kembali Naik tahta Di sebelah kanan Bapak Nah istilah di sebelah kanan Itu artinya Bukan lebih rendah Tetapi Kanan menunjukkan Kesederajatan Kanan menunjukkan Kebersamaan Kesetaraan Itu artinya Kanan Jadi bukan kanan Kiri Kiri Jelah Sampai murid-murid Kan juga mengerti Nubuatan ini Pikirnya mereka Wah Siapa yang duduk Sebelah kiri Kanan Kalau saya dekat Dengan kamu Saya dapatkan hak Politik Nanti kamu jadi raja Kami Ya jadi orang yang Sebelah kanan Atau sebelah kirimu Nah Disitu sampai Mamanya Maria Itu pun terpengaruh Dengan konsep Mesias yang rusak Yang salah Sehingga dia Mendesak Tuhan Yesus Karena anaknya Ya saudaramu dong Yang paling dekat Kamu taruh sebelah kananmu Sebelah kirimu Masa kamu taruh Petrus Yohanes lah Yohakubus lah Nah itu semua Pengikiran-pemikiran Yang lemah Yang salah Tentang konsep apa Yaitu Mesias yang secara Kekayaan Kedidayaan Kerajaan Kekuasaan Badal bukan itu Tuhan Yesus Katakan Kalau kamu ingin jadi Pemimpin Kamu harus melayani Dan kemudian Dia mencuci kaki murid Nah itulah Raja Itulah Yang dinamakan Hidup yang Sungguh-sungguh Diminta oleh Tuhan Jadi pintu Kerajaan sudah Itu semua Dipukakan Dan kemudian Mesias Menduduki Tahta tertinggi Bersama Bapak Di surga Oke yang kelima Yang kelima Dan Kristus Akan menaklukkan Dalam seluruh perjalanan Dan akhir nanti Akhir zaman Dia akan membawa kakinya Seluruhnya Berada di bawah kakinya Dan semua Kepala-kepala Penguasa-penguasa Dan semua Kerajaan kegelapan Semua diletakkan Dan dihancurkan Di bawah kakinya Dan dihukum Dengan kematian kekal Sebagai imam Ia menghancurkan Musyum yang tumitnya Dan dia memakai Mahkota duri Kenapa dia memakai Mahkota duri Karena itulah Mahkota yang Paling mulia Mahkota Kehinaan Jadi mulai dari Kaki sampai kepala Dari tubuh Sampai yang terlihat Sampai semuanya itu Ujung-ujung Tubuhnya semua Mengalami kesakitan Dan semua Tangan kakimu Semua terluka Jadi mulai dari Kepala sampai kaki Tuhan Yesus Sampai tumitnya Itu Semua luka Semua Saya tidak pernah melihat Ada satu orang Yang terluka Seperti itu Anak mimisan saja Anak mimisan keluar Darah hidupnya Uh mamanya Udah bingung Seperti itu Apalagi Maria Lihat Tuhan Yesus Di kayu salib Dia merenungkan Anakku Tapi Alaku Kamu itu Alaku Atau Anakku Bingung dia Dia lihat Sampai gak kuat Kenapa Dia anaknya Darah dagingnya Dikandung Tapi dia juga Allah Yang kuasa Maria berdiam Gak ngerti Menurut-menurut juga sama Gak ada satu orang Bisa ngerti Tidak ada satu orang Bisa tembus kematian Dan bagaimana Yesus menerita Dan Yesus menerita Dia sendirian Tidak ada Menemani Tidak ada yang bisa Menguatkan dia Semuanya Meninggalkan dia semua Termasuk Bukan hanya Murid-muridnya Bapak surgawi Sama Dalam tiga hari itu Menanggung dosa Bapak Tidak pernah bisa Melihat dosa Dalam seluruh Situ Dan dia Ingin Menaklukkan dosa Dan disitulah Anak Kamu Akan menerima murka Dan dia murkai Tuhan Yesus Dan dia Tanda peti Binasakan Tuhan Yesus Bapak Seperti Abraham Menyembelih Anaknya Dan Abraham Tidak jadi Bapak surgawi Jadi Bapak surgawi Binasakan anaknya Dan itu jalan satu-satunya Mengorbankan Anaknya Disinilah Artinya Sebagai raja Dia menaklukkan Semua musuhnya Dalam kakinya Dan maut Ditaklukkan Di dalam Kematian Dan maut itu Dalam Kuasa Keremukan Tumitnya Jadi Semua Di bawah kakinya Dan yang keenam Seluruh penguasa Ini Matus 28 18 Jadi seluruh penguasa Seluruh penguasa Semua dikontrol Diatur Dan semua Dipegang oleh Tuhan Dan kita diutus Dengan kuasa Raja Dan segala raja Dan termasuk Di dalamnya adalah Gereja-gereja Penguasa-penguasa Duniawi Dan gereja-gereja Palsu Pendeta-pendeta Palsu Injil Palsu Anti-Kristus Anti-Injil Anti-kebenaran Dan semuanya Itu semua akan Disabu bersih oleh Tuhan Maka saya berdoa Supaya Kalian lulus dari MTS Kalian punya hati Sebagai Hati hamba kebenaran Hamba Kristus Hamba Allah Jadi jangan pernah Berkompromi Berita Suka Cipta Itu Injil Kamu kompromikan Jangan sekali-sekali Apalagi kamu Membuat Ya baik-baik Anak-anak ya Kalau sekolah minggu Harus dengar orang tua Kalau sekolah minggu Jangan nyolongan Itu gak perlu Kamu bisa diajar orang lain Kamu harus mengajarkan Karakter Kristus Bukan mengajarkan moral Di sekolah minggu Ya Doa yang baik ya Tutup mata Betul itu semua Dan agama lain juga Saya mengajarkan Bedanya apa Sekolah minggu kita Moral yang diajarkan Dengan yang lainnya Bapak Abraham itu Orangnya baik Dia suka berderma Ya kalian harus Tiru Bapak Abraham ya Padahal iman Abraham Bukan disitu Aduh Kacau lah kita ini Saya melihat Sekolah minggu Orang-orang sekolah minggu Saya lihat Ini yang diberitakan Siapa sebenarnya Abraham atau Tuhan Abraham atau Yesus Abraham atau Kristus Saya kadang-kadang lihat Ini sekolah minggu kayak Kelas moralitas Kamu harus dengar orang tuamu ya Kenapa harus dengar orang tua Kenapa harus hukum Taurat Kenapa harus baik dengan orang tua Nah itu dasar dirinya Itu harus digarap Maka orang-orang setelah Sekolah minggu puluhan tahun Mereka masih gak kenal Tuhan Yesus Kenapa? Karena tidak ada berita Tuhan Yesus Di sekolah minggu Adanya cuma waktu Pasca Natal Jumat Akung Udah setelah itu apa? Musa Daud Samson Guliad Nah itu Yunus Tapi Kristusnya mana? Padahal itu semua menceritakan tentang Kristus Nah disini ya Nah yang terakhir Filipi Pasal 2 Kita baca Yang terakhir Filipi Pasal 2 Oke ya Filipi Pasal 2 Ayat Satu sampai Bawah itu ya Terakhir parikopi yang ke-11 Demikian bunyi firman Tuhan Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri Menghampakan diri Merendahkan diri Seperti Kristus Dan ini rahasianya Jadi kalau kalian bisa Tidak mencacimaki Waktu dicacimaki Tidak membenci Waktu mau dibenci Tidak membalas Waktu kamu Mengalami kejahatan Dan kamu Mendapatkan fitnaan Dan dusta Semuanya itu Dan kamu Tidak Mau Melakukan Pembalasan Sedikitpun Dan kamu serahkan pada Tuhan Dan kamu malah Mendoakan Kamu malah memberikan Pengampunan Kamu malah memberikan Kasih Tuhan Kemurahan hati Tuhan Dan kamu belas Kasian dengan orang itu Nah itu dikatakan Kamu memiliki Kuasa kebangkitan Kristus Kuasa pengampunan Kuasa penerimaan Kuasa untuk Mengubahkan Hati orang Kuasa untuk Menanam Benih Kasih Kristus Kuasa untuk Menunjukkan Engkau adalah Terang dan garam Kuasa untuk Menyatakan bahwa Kamu tidak Berkumpul dengan dosa Tapi kamu Bisa menerima Orang-orang berdosa Dan itu semua Kuasa dari Tuhan Bukan dari daging kita Kalau daging kita Uh Keping balas kita Ya Jadi Ayat 1 Jadi karena dalam Kristus atau nasihat Ada penghiburan kasih Ada persikutan roh Ada kasih mesra Dan belas kasihan Dan ini Warisan kita Karena itu Sempurnakanlah Sukacitaku Dengan ini Hendalah kamu Sehati sepikir Dalam satu kasih Satu jiwa Satu tujuan Dengan tidak mencari Kepentingan Diri sendiri Ay Satu Angka satu kan Jadi Tidak mencari Kepentingan diri Kosong Dirim kosong Jadi kalau Satu ditambah Kosong Itu artinya apa Hidup berkelimpahan Dikatakan disini Satu hati Satu kasih Satu jiwa Satu tujuan Tidak mencari Kepentingan sendiri Atau puji-pujian Yang sia-sia Sebaliknya Hendalah Dengan rendah hati Yang seorang Menganggap Yang lain Lebih utama Dan Daripada dirinya sendiri Empat Janganlah Tiap-tiap orang Hanya memperhatikan Kepentingan sendiri Tetapi juga Kepentingan orang lain Hendalah Kamu Dalam hidupmu Bersama Menaruh Nah ini ya Meletakkan Menempatkan Pikiran Perasaan Yang terdapat juga Dalam Kristus Pikiran Kristus Perasaan Kristus Semua ada Di dalam Kepenuhan Kristus Enam Yang walaupun Dalam rupa Allah Dia adalah Allah Yang tadi saya katakan Allah kok nangis Allah kok pipis Allah kok nge-nge Allah kok Lapar Haus Di sini Walaupun dalam rupa Allah Tidak menganggap Kesetaraan dengan Allah itu Sebagai milik Yang harus dipertahankan Dia lepaskan Melainkan Telah mengosongkan Dirinya sendiri Dan mengambil Serupa seorang Hamba Dan menjadi Sama dengan Manusia Dan dalam Segala keadaan Manusianya Ia telah Merendahkan dirinya Dan taat Sampai mati Bahkan mati Sampai mati Di kayu salib Dan disitulah Itulah yang membuat Dia ditinggikan Dia Mempunyai kuasa Lebih dari segala Manusia yang pernah Berkuasa Ayat 9 Itulah sebabnya Allah sangat Meninggikan dia Dan mengaruniakan Kepadanya Nama Di atas Segala nama Supaya Dalam nama Yesus Berteku lutut Segala yang ada Di langit Dan yang ada Di atas bumi Dan yang ada Di bawah bumi Dan segala Lidah Nah ini yang terakhir Puasa apa Segala lidah Iblis Orang Jaad Semua Bajingan Bajingan Pembunuh Orang Kristen Pembakar Gereja Semua lidah Orang-orang itu Dan kita Semua sama Akan mengaku Yesus Kristus Adalah Tuhan Bagi kemuliaan Allah Bapak kita Selama Jadi Tujuh Kuasa Lidah yang mengaku Yesus adalah Tuhan Allah Pengakin Akhir Juru Selamat Penebus Surah dalam Korintus 15 Kita baca ya 1 Korintus 15 Ingat-ingat ya Ayatnya 14 dan 17 1 Korintus 15 14 Atau kalau mau 1 Korintus 15 Dari 14 15 16 17 Ya itu semua Satu perekop bisa Cuma supaya ingat Jadi 14 Dan 17 Yang saya bacakan Tetapi Andai kata Kristus Tidak dibangkitkan Maka Sia-siala 0 Kosong Kosong Pemberitaan kami Dan sia-siala Juga Kepercayaan Imanmu Lebih dari itu Kami ternyata Berdusta Terhadap Allah Karena tentang dia Kami katakan bahwa Ia telah Membangkitkan Kristus Padahal ia tidak Membangkitkannya Kalau itu bohong Kalau Angdek kata benar Bahwa Orang mati Tidak dibangkitkan Sebab Jika benar Orang mati Tidak dibangkitkan Maka Kristus juga Tidak dibangkitkan Ya ini 17 Dan jika Kristus Tidak dibangkitkan Maka Sia-siala Keberjahan Kamu Dan kamu Masih hidup Dalam dosa Jadi manusia Baru kita ini Itu Dibentuk Diciptakan Perhatikan Bukan Oleh Kematian Kristus Berhenti Bukan Bukan Tapi Kebangkitannya Jadi Beda kan Begini Kristus Mati Menanggung Dosa Menanggung Dosa Dan kemudian Dia bangkit Untuk Memberikan Satu Jaman Baru Satu Hidup Baru Satu Tubuh Yang Baru Satu Kemuliaan Yang Baru Dan Satu Manusia Baru Disini Dan dia Harus Mati Dulu Terhadap Dosa-dosanya Nah Mati Bersama Dosa-dosanya Itu Bukan Yang membuat Kita Lahir Baru Tapi Yang membuat Kita Lahir Baru Adalah Kuasa Kristus Yang Sudah Mengalahkan Maut Dan Kebangkitannya Inilah Yang Melahir Barukan Kita Dan Banyak Orang Berpikir Waduh Kematian Kristus Melahir Barukan Saya Tuhan Aku Bertoba Tuhan Saya Menerima Engkau Sebagai Tuhan Terima Kasih Tuhan Tetapi Kamu Tidak Pernah Hidup Bangkit Bersama Kristus Iman Musia Sia Kenapa? Karena Mati Dengan Dosamu Kamu Ngerti Dosamu Kamu Nyesel Kamu Orang Berdosa Saya Perlu Tuhan Yesus Tetapi Hidupmu Tidak Ada Kuasa Kebangkitannya Kenapa? Kamu Masih Berdosa Terus Dan Kamu Tidak Berubah Dalam Hatimu Kamu Tetap Dalam Dosan Jadi Kamu Belum Bertobat Kamu Belum Lahir Baru Jadi Banyak Orang Kristen Kristen Cuman Berhenti Di Kuburan Kristen Cuman Berhenti Di Dalam Kematian Yesus Selesai Tuhan Saya Berdosa Tuhan Betul Tuhan Saya yang Berdosa Kamu Harus Hidup Baru Kamu Harus Taat Pada Tuhan Kamu Harus Memakai Semua Perlengkapan Dari Tuhan Yesus Dan Kamu Tuhan 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 Saya Lemah Tuhan Saya Kalah Tuhan Tuhan Saya Tuhan Saya Masih Ingin Begini Ingin Begitu Tuhan Saya Seperti Engkau Memikul Salib Aduh Saya Tuhan Dan Dia Mulai Mencari Telinganya Pendeta Pendeta Yang Seperti Dia Ini Ini Bener Kalau Pak Agung Pendeta Pak Agung Beritanya Kristus Mati Penderitaan Menurut Tuhan 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 Senang Gereja yang Sukses Gereja yang Lancar Membuat saya Diberkati Tuhan Kalau disini Saya Malah memberi Disini Saya menerima Banyak Rejekinya Banyak Basah-basah Semua Kalau disini Saya harus Benar-benar Meninggalkan Semuanya Meletakkan Harta saya Pada Tuhan 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 Meletakkan Hartanya Pada saya Disini Saya Letakkan Semua Untuk Tuhan Disini Tuhan Bagi saya Semua Dan ini Semua Terbalik Semua Ini Dosa Gereja yang Besar Itu Adalah Disitu Kita Bukan Melayani Tuhan Kita Bukan Menyalurkan Apa yang Menjadi Kepunyaan Tuhan Dan kita Muliakan Untuk Tuhan Tuhan Yesus Jadi kita Menjadi Orang Kristen Itu Orang Yang Memberi Nah Perhatikan Kalau Orang Yang Memberi Dengan Orang Yang Cuman Kini Terima Terima Terus Bedanya Apa Satunya Orang Yang Memiliki Banyak Hal Dan Hatinya Mengalir Dan Dalam Kesulitan Dia Terus Mengalir Memberi Dan Mementikan Orang Lain Dan Melihat Orang Lain Kesusahan Orang Lain Tidak Melihat Dirinya Untuk Meminta Minta Walaupun Dia Kaya Diberkati Mentalnya Pengmis Minta Lagi Minta Lagi Minta Tuhan Minta Tuhan Disini Enggak Tuhan Kami Sudah Melihat Harta Surgawi Harta Yang Mulia Adalah Engkau Dan Saya Harus Melayani Engkau Dengan Kemampuanku Talentaku Dengan Kecerdasanku Dengan Otaku Dengan Uangku Dengan Bisnis Tuhan Ini Semua Milimu Aku Akan Memberkati Gereja Ini Nah Itu Bedanya Bedanya Apa Yang Disini Minta Tuhan Dan Mengalih Terus Tuhannya Jadi Sumber Berkat Yang Disini Kita Dipakai Oleh Tuhan Menjadi Sumber Berkat Bagi Orang Lain Bagi Jemaat Bagi Pengijilan Dan Semuanya Kita Lihat Disini Nah Kita Akan Cepat Sebagai Penutup Lihat Jadi Pasal Yang Ketujuh Dari Semua Tujuh Kuasa Tadi Itu Ada Yang Disebut Sebagai Disini Ya Disebut Apa Efek Dari Kuasa Kristus Itu Apa Yang Pertama Satu Satunya Manusia Yang Tidak Ditaklukkan Oleh Penderitaan Keputus Kekuatiran Maut Dan Luguan Kekal Adalah Kristus Nah Sekarang Kita Lihat Yang Kedua Nah Kedua Nah Kedua Dia Memberikan Benih Surgawi Kepada Orang Percaya Ya Jadi Kalau Orang Percaya Itu Menerima Menerima Apa Mas Pera Itu Bisa Hancur Bisa Lenyap Dan Bisa Mati Tetapi Warisan Surgawi Iman Kasih Pengharapan Itu Yang Ada Dalam Dikir Kita Itu Tidak Bisa Dicaput Siapapun Dan Tidak Penguasa Yang Bisa Melepaskan Kasih Kristus Dari Diri Kita Jadi Sit Benih Kasih Kristus Dasar Hidup Kristus Itu Dan Darah Kristus Tubuh Kristus Itu Menjadi Warisan Kita Yang Akan Membangkitkan Kita Semuanya Yang Ketiga Efeknya Adalah Kekuasanya Itu Apa Transformasi Hidup Kita Akan Dimuliakan Dan Kita Semuanya Akan Mendapatkan Satu Kemuliaan Tuhan Yang Sama Dan Kita Harus Saling Memuliakan Dalam Hidup Kita Jadi Tidak Menghina Orang Yang Berdosa Tapi Memberikan Kesempatan Memberikan Pertopatan Itu Adalah Transformasi Selanjutnya Kita Lihat Kembali Kita Melihat Bahwa Kita Akan Diberikan Kuasa Seperti Kristus Yang Mengajarkan Injil Yang Akan Mampu Mengubahkan Manusia Bukan Karena Saya Tapi Karena Kristus Hati Yang Mati Itu Waktu Mendengarkan Berita Injil Yang Dekil Yang Keras Kepala Itu Akhirnya Dilembutkan Oleh Tuhan Dan Yang Selanjutnya Dengan Kuasa Injil Itu Kemudian Hukum Taurat Itu Ditulis Ulang Di dalam Darah Kristus Menjadi Hukum Kasih Di atas Loh hati Kita Dan Itulah Menjadi Perjanjian Baru Jadi Jadi Saya Sekarang Di Kontrol Bukan Hukum Yang Membuat Saya Terpaksa Saya Kemudian Harus Melakukan Ini Melakukan Itu Aduh Saya Dituntut 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 Aturan Aturan Ketentuan Dan Semua Undang Undang Dan Semua Norma Banyak Sekali Aduh Capek Saya hidup Seperti Nah Orang Kristen Waktu Menerima Transformasi Itu Dan Menerima Injil Dan Dituliskan Dalam hatinya Dia Mengerjakan Itu Dengan Sukacita Bukan Karena Terpaksaan Dan Dia Tidak Mengeluh Dan Dia Setia Di Hadapan Tuhan Kenapa Karena Rokudus Yang Menuntaskan Menolong Kita Dan Dia Sebagai Membawa Kita Semua Mengerti Kemuliaan Kristus Adalah Kepala Penguasa Pelindung Pengontrol Seluruh Hidup Kita Dan Mengubahkan Kita Semuanya Memampukan Kita Untuk Melintasi Semua Penderitaan Kita Dan Juga Dengan Rokudus Dia Membawa Semua Orang Orang Itu Mendapatkan Satu Kesatuan Bersama Sebagai Tubuh Tuhan Dan Mengangkat Kita Nanti Dan Mendudukan Kita Semua Orang Gerija Tuhan Menjadi Kerajaan Yang Besar Dan Kita Semua Adalah Imam Kita Semua Adalah Raja Dan Kita Semua Akan Menjadi Orang Orang Menyuarakan Kebenaran Nabi Nabi Tuhan Disitu Jadi Ini Adalah Kuasa Selanjutnya Dan Yang Terakhir Apa Barulah Kita Ngomong Hosana Kemuliaan Bagi Tuhan Selama Lama Ini Sesuatu Yang Indah Sekali Jadi Saya Pikir Cukup Hari Ini Kita Akan Melihat Kepada Kalimat Firman Tuhan Yang Terakhir Kita Lihat Matius 23 Matius 23 Ayat Yang 12 Perhatikan Ini Kalimat Tuhan Yesus Yang Luar Biasa Ayat 23 Demikian Pasal 23 Ayat 1 Maka Berkata Lihat Yesus Pada Orang Banyak Dan Kepada Murid-murid Katanya Ahli Ahli Taurat Dan Orang Penduduki Kursi Musah Jadi Mereka Menggantikan Musah Mereka Menduduki Kursi Musah Yang Tidak Bisa Diduduki Oleh Orang Lain Kecuali Musah Jadi Mereka Sok Menjadi Musah Isme Musah Isme Jadi Musah Isme Jadi Kayaknya Menjadi Musa Wah Kayak Seperti Itu Sok Tiga Sebab Itu Turutilah Dan Lakukanlah Segala Sesuatu Yang Mereka Ajarkan Kepadamu Jadi Ajarannya Mereka Itu Bener Tapi Janganlah Kamu Turuti Perbuatan Perbuatan Mereka Karena Mereka Mengajarkannya Tetapi Tidak Melakukannya Mereka Mengikat Beban Beban Berat Lalu Meletakkannya Di atas Bahu Orang Tetapi Mereka Sendiri Tidak Mau Menyentuhnya Nyentuh Aja Nggak Mau Dan Ini Kurang Ajar Sekali Lima Semua Pekerjaan Yang Mereka Lakukan Hanya Dimaksud Supaya Dilihat Orang Nah Ini Hati-hati Pelayanan Kerohanian Yang Hanya Karena Dilihat Orang Aduh Nggak Enak Nggak 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 Bukan Orang Kristen Itu Orang Kristen Palsu KTP K Gereja Karena Sungkan Karena Malu Karena Harga Diri Karena Dilihat Orang Itu Mereka Suka Duduk Di Tempat Terhormat Dalam Perjamuan Dan Di Tempat Terdepan Di Rumah Ibadat Wah Dia Maunya Terdepan Terdepan Rohani Dunia Dia Mau Dihormati Dihargai Wah Ini Gila Hormat Enam Ya Sekarang Kita Mereka Suka Menerima Penghormatan Di Pasar Dan Suka Dipanggil Rabi Tetapi Kamu Janganlah Kamu Disebut Rabi Karena Hanya Satu Rabi Yaitu Tuhan Yesus Sendiri Dan Kamu Semua Adalah Saudara Dan Janganlah Kamu Menyebut Siapapun Bapak Di Bumu Ini Karena Hanya Satu Bapak Mu Yaitu Dia Yang Di Surga Janganlah Kamu Disebut Pemimpin Karena Hanya Satu Pemimpin Mu Yaitu Mesias Jelas Ya Siapa Mesias Barang Siapa Terbesar Di Antara Kamu Nah Saya Merasa Saya Paling Pinter Wah Saya Paling Kaya Saya Paling Bisa Ngatur Ini Saya Punya Jasa Yang Besar Saya Bisa Melakukan Ini Semua Ini Ada Karya Saya Nah Orang Yang Seperti Ini Berhatikan Barang Siapa Terbesar Di Antara Kamu Diminta Apa Kamu Harus Menjadi Pelayan Atau Buddha Atau Hamba 12 Dan Barang Siapa Meninggikan Diri Ia Akan Direndahkan Dan Barang Siapa Pemberendahkan Diri Ia Akan Ditinggikan Nah Baru Kalimat Celakala 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 Kenapa Karena Apa yang Diajarkan Tuhan Isus Itu Terbalik Semua Dengan Orang Farisi Alitor Mereka Munafik Mereka Betul Menjijikan Di hadapan Tuhan Dan Mereka Sebut Sebagai Ular Beluda Kamu Itu Beracun Kamu Itu Licik Wah Itu Ular Itu Licik Beracun Dan Berbelit Belit Dan Berbelok Belok Hatimu Tidak Bisa Lurus Sama Ular Kalau Jalan Tidak Bisa Lurus Pakai Perut Cerut 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 Dan Dikatakan Disini Celakalah Kamu Hai Alil Taurat Dan Orang Farisi Hai Kamu Orang Munafik Karena Kamu Menutup Pintu Pintu Kerajaan Surga Di Depan Orang Sebab Kamu Sendiri Tidak Masuk Dan Kamu Merintangi Mereka Yang Berusaha Masuk Jadi Orang Yang Berada Di Depan Akhirnya Menjadi Yang Terbelakang Yang Terdahulu Akhirnya Menjadi Yang Terkemudian Hai Engkau Orang Farisi Celakalah Engkau Engkau Mengajar Orang Orang Dan Engkau Berada Di Depan Sekarang Kamu Nanti Berada Di Belakang Dan Kamu Akan Dibuang Dan Ini Bukan Hanya Cita-cita Dari Orang Yang Mau Terkenal Bukan Tapi Ini Adalah Kematian Yang Kekal Jadi Kalau Hati Kita Ingin Diperhatikan Kita Selalu Ingin Ya Gengsi Kita Itu Ditonjolkan Seperti Itu Dan Kita Maunya Orang Itu Merhatikan Kita Dan Ini Terjadi Bukan Hanya Terjadi Dunia Bahkan Terjadi Di MTS Pun Terjadi Di Sekolah Kalian Terjadi Kita Saling Ingin Mengunggulkan Diri Apalagi Rebutan Nanti Rebutan Baca Rebutan Makanan Rebutan Apapun Coba Kamu Pakai Hati Kristus Hal Hal Yang Kecil Itu Kamu Belajar Mendaulukan Orang Kalau Orang Lapar Dan Kamu Nggak Lapar Kamu Masih Bisa Kamu Kasih Bagianmu Kepada Dia Kamu Lapar Oke Separuh Nasih Tambah Lagi Punya Saya Buahnya Dan Tawarkan Orang Lain Dulu Bukan Makan Habis Lihat Siapa Masih Banyak Masih Banyak Masih Kurang Masih Ada Makan Nah Orang Orang Seperti Ini Kita Akan Belajar Masuk Di Dalam Perangkap Jebakan Bad Jebakan Setan Kalau Dari Hal Kecil Kita Tidak Tidak Dari Kecil Kita Bisa Kendalikan Diri Dari Hal Kecil Kamu Biarkan Api Itu Menyala Dan Kamu Tidak Mengendalikan Mulutmu Maka Seluruh Hutan Itu Akan Terbakar Dan Kamu Akan Mati Dan Kamu Akan Bangkit Susahnya Luar Biasa Kenapa Karena Kamu Sudah Terbiasa Dipuja Dihormati Gengsimu Tinggi Orang Semua Pagi Pak Pak Agung Pagi Aduh Terima Kasih Bapak Memang Itu Baik Secara Manusia Tapi Itu Bisa Dipakai Oleh Iblis Untuk Apa Nah Loh Kamu Kan Orang Baik Kamu Kan Orang Bagus Apalagi Kamu Dibuji Orang Itu Ada Kebanggaan Sendiri Dalam Hati Kita Waduh Pak Kod Bapak Luar Biasa Aduh Pengajaran Bapak Sungguh Memubah Hati Saya Terima Kasih Pak Wah Itu Kan Saya Hamba Tuhan Tuhan Gak Ada Apapain Omongnya Gitu Hati Silahkan Bu Pak Saya Hari Ini Karena Saya Gak Konsentrasi Gimana Ma'apa Saya Gak Ngerti Kod Bapak Hari Barusan Tadi Orang Banyak Aduh Pak Kod Bapak Bagus Sekali Sangat Menyentuh Hati Saya Tiba Tiba Ada Seorang Ibu Diutus Oleh Tuhan Ngatakan Aku Gak Ngerti Kamu Kod Bapak Loh Tadi Orang Ngerti Loh Mereka Diberkati Ya Tapi Aku Gak Ngerti Waktu Kita Pelajari Bapak Saya Pelajari Oh Ibu Ini Nulis Aja Gak Bisa Buta Huruf Dia Dia Hanya Mendengar Jadi Kata Kata Saya Banyak Yang Dia Gak Ngerti Dan Kemudian Saya Bikin Bener Juga Dan Saya Ngatakan Saya Bandingan Dengan Orang Ini Baru Saya Ini Orang Ngerti 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 Ibu Ngata Gak Ngerti Keterlaluan Ibu Ada Sepuluh Orang Ibu Satu Keterlaluan Ibu Ibu Jangan Begitu Nah Gengisi Kita Itu Akhirnya Naik Badahal Tuhan Pilih Orang Itu Datang Untung Berita Pada Kita Tidak Semua Orang Bisa Dengar Kotba Kita Tidak Semua Orang Bisa Terima Injil Tidak Semua Orang Bisa Ngerti Kotba Kita Kita Harus Mengerti Dan Kita Harus Taat Bada Tuhan Oh iya Bu Terima Kasih Coba Nanti Saya Pelajari Mungkin Saya Kurang Bahasanya Kurang Ya Mungkin Nyesuaikan Dengan Kondisi Ibu Jadi Maafkan Saya Nah Disitu Kamu Melihat Ada Satu Hati Yang Bisa Terima Kamu Bisa Menghormati Orang Kamu Bisa Melihat Dirimu Kamu Bisa Menghampakan Dirimu Nah Ini Kuasa Kristus Dan Jarang Orang Seperti Ini Apalagi Hamba Tuhan Apalagi Dia Terkenal Billy Graham Pun Jatuh Dalam Dosa Kesombongan Dan Seorang Yang Sangat Tua Memberitahu Pada Billy Graham Dia Tanya Kamu Kotba Lahir Baru Memang Kamu Sudah Lahir Baru Marah Dia Saya Ibu Tidak Kenal Saya Kamu Kan baru Kotba Pendeta Yang Terkenal Pendeta Yang Luar Biasa Dipakai Tuhan Tapi Saya Tanya Bukan Kamu Adalah Siapa Saya Tanya Hey Billy Are You Born Again Apa Kamu Sudah Lahir Baru Loh Saya Sudah Kotba Ibu Saya Sudah Kotba Saya Mengkotbakan Lahir Baru Saya Mengajar Orang Supaya Orang Bertobat Dan Semuanya Saya Tanyakan Bukan Pekerjaan Billy Graham Itu Apa Saya Tanyakan Kamu Lahir Baru Sampai Tiga Kali Dan Kemudian Perempuan Ini Terurung Begitu Perempuan Dia Turun Dari Bis Itu Billy Graham Baru Sandar Dan Dia Pulang Setelah Kaker Itu Dia Bertobat Dia Menangis Dan Dia Kata Tuhan Ampun Dosa Saya Dan Dia Bertobat Padahal Dia Sudah Terkenal Luar Biasa Nah Disini Kerenahan Hati Itu Itu Menjadi Dasar Kekuatan Hidup Pelayanan Dan Iman Kita Dan Bagaimana Kasih Mengalir Pengampunan Mengalir Itu Karena Karakter Kristus Menjadi Pusat Dan Memenuhi Kita Dan Roh Kudus Menolong Kita Untuk Melawan Daging Kita Terus Kalahkan Tinggalkan Matikan Nah Disitu Kita Diajar Oke Terima kasih Banyak Ini Rekamannya Nanti Bisa Saya kirim Supaya Bisa Diulangi Dan Saya pikir Cukup Sekian Terima kasih